Terima kasih telah menonton Siapa saya kalau misalkan di palangnya ada ikutan kayak gini Terus nanti buka baju ada tato-tatonya Apa tuh? Marshal Sastra Ketemu juga sama Aldora Dimananya kalau bukan di acara yang paling fenomenal Di Anti Jonas Brothers terbetulan di hari pertama ini Tim Anti Jonas mendapatkan email dari klien kita yang bernama Sasa Nah akhirnya Dora sama Mbak Mili pun sampai di kampusnya Sasa Tapi ternyata disana tuh lagi ada penjual tahu bulat Wihdi ada tahu bulat nih Bang Tahu bulat asli mana? Asik banget Ini terkenal banget nih Eh coba Mbak Mili yang goreng Mbak Mili bisa Bang? Mbak Mili bisa Yang benar Bang Asik Tahu bulat Tahu bulat Digoreng Ini dia udah lama banget Jonas Udah 3 tahun Dan disitu pula Bang Mili sama Aldor Serta tim Anti Jonas Ngepoin sosok kakaknya Sasa itu yang bernama Reza Dan sewaktu kita cari-cari Ternyata Reza itu ada di perpustakaan Itu kakakku Itu kakakku Itu kakakku ada di situ Itu Reza Itu kakakku Teman-teman kamu tuh angkatan-angkatan kamu tuh udah pada lulus semua Hah? Kamu tuh urusannya pencipta alam Pencipta alam Ya itu kan juga tugas kuliah Pak Tapi kamu harus perhatikan dong Mata kuliah kamu Nah disini akhirnya Bang Mili baru tau Kalau Reza ini lebih memintingkan kegiatan mapalanya Ketimbang mengumpulkan skripsi yang udah dikasih sama dosen Saya tungguin Sudah beberapa lama kamu Mengerjakan skripsi ini Ternyata kamu belum selesai juga Masih bab tua Kamu tuh kerjanya apa sih? Ya kalau Bang Mili liat-liat sih Dor Reza ini jurnal karena faktor Dia itu emang mahasiswa abadi Terus sering ngomelin dosen Terus yang paling penting ya CWC ini gak deketin deh Dor Karena udah ilfel duluan kali ya Bang Tapi mahasiswa abadinya itu loh gimana? Nah itu dia kak Emang dia tuh disini udah dikasih mahasiswa abadi Dapak Nih Judul yang kamu pasang Itu sudah dipakai Sama mahasiswa baru Contek kali Pak punya saya Gak mungkin lah Ini udah gue selesai Tapi punya saya cuma ini doang Pak Gak ada lagi di kampus ini Cuma punya saya doang yang ini Tapi kan topik kamu tuh udah basi Pokoknya saya gak mau tau Kamu bikin baru Dombeli-dombeli habis-habis ya sama dosen Dombeli-dombeli habis di rumah Gimana kalau dengar saya di DLB Sekarang kamu udah 8 tahun Pokoknya saya gak mau tau Bikin topik kamu punya judul baru Dombeli-dombeli habis di rumah Dombeli-dombeli habis di rumah Dombeli habis di rumah Kita gak nyangka kalau Reza akan setemperamen itu Seemosi itu Ya sebenernya dos pemnya gak salah kok Emang harusnya Reza itu memperbaiki Supaya cepet lulus kan Ketika Bang Bili ngepuin Reza ternyata Reza itu menuju ke tempat UKM Sah, kalau kamu mikratin Reza ini kayaknya disegerin sama banyak orang ya sah Ya kayaknya Bang Ya karena kan dia ketua di MAPALA ini Bang Udah tinggal kawan gak Sini loh Siapa ya Bang? Sini gue bilang sini sini Yang kemarin gue suruh mana? Kan kita lagi nyari-nyari ini Bang Belum sempat kita ngerjain ya. Kan kemarin udah gue suruh lu. Masih tiga hari lagi. Kalau gue bilang sekarang, sekarang kumpulin. Kamu liat sah. Dia aja marah-marahin anggotanya lagi. Cuman, cuman gara-gara tugasnya gak dikumpulin. Bawa carry lu semuanya. Bawa carry lu semuanya. Udah pada bawa. Gantungin tuh di layar lu atu-atu. Serius nih bang? Serius bang. Kalau gue bilang gantungin, gantungin. Ya tapi di sini Reza sepertinya memanfaatkan kesempatan, senioritas, dan power sindrom banget. Dia tuh kayak merintah-merintah anggotanya. Dan dia juga bersikap kasar sama anggotanya. Cepat! Lama banget lu pada. Tukang masak lu. Lari lu bolak-balik disitu semuanya. Tapi kalau bang beli perhatian dia tuh kayak tidak memikirkan masalah skripsi yang disuruh sama dosen. Tapi malah memikirkan masalah makalah ini dong. Gimana ya kalau kayak gini? Susah juga cariin si Reza cewek, sah. Di situ Reza ngukum teman-temannya. Teman-temannya Reza disuruh pakai tas keril yang segede gitu. Terus dikalungin sama botol air mineral. Dan yang paling bang beli kaget ternyata Reza itu menyuruh teman-temannya untuk nyuruh, naik, turun, sembari lari. Lu pada kaget bisa lari lu ya. Mau gue tendang-tendangin lu. Kaget bisa lari lu. Kaget bisa lari lu. Mau gue tendang-tendangin lu. Sini lu, Sini lu Baris, Sini, 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 Sini. Lu tau gue kemarin minta apa sama lu semua? Hmm? Tugas. Tugas. Terus kenapa sekarang gak ada? Kan lu mau ngasih tiga hari lagi bang. Tiga hari lagi bang. Siapa yang bilang tiga hari lagi? Terus mentang-mentang gue kasih tiga hari lagi lu belum kerjain. Wah ini kok kayak gak manusiawi banget sih? Kasar banget dan juga kenapa harus kayak sekejam itu sama anggota-anggota Mapala. Seenaknya lu disini pada anak baru lu. Kapan lu bisa ngasih tugasnya ke gua? Gak mau besok, tak sore. Dan dari situ Sasa melihat kelakuan abangnya yang bernama Reza itu kaget. Karena sebelumnya dia ini gak pernah berpilaku seperti itu. Kenapa ketika dia masuk kuliah perubahannya sangat drastis. Lu semua balik ke kamp. Lu enggak. Lu bikinin gua kopi. Gua disitu. Dimana bang? Bikinin gua kopi lu gua disitu lu cari gua dimana. Yang lain balik ke kamp. Ini kemana gitu cabut? Iya. Dan ketika dia cabut dari tempat temen-temannya. Disitu Bang Mili bertiga langsung ngepohin Reza lagi. Bisa tuh anak-anak. Kau ada blow on aja udah pada gede. Kenapa? Tau gua pusing. Gimana ga pusing? Gimana ga pusing? Gimana ga pusing? Gwetih gua ditolak. Gimana tuh siapaan? Aduh diinggir. Gimana sih? Eh. Dia masih godein cewe dong Dor. Sumpah menurut Dor ini tuh Reza kayaknya udah bukan waktunya kayak gode-godein cewe gitu deh. Dia tuh udah pasnya buat nyari jodoh. Buat menikah. Ya buat berumah tangga. Dia udah keliatan. Ya mohon maaf nih Sa. Udah tua banget. Iya mah cek kayak gitu kan. Masih gode-godein cewe gitu sih. Kita harus cepet-cepet ngejodohin dia sama cewe-cewe di luar sana. Ini lama amat tukang kopi. Itu lama banget bikin kopi. Itu mantra-mantra ini kopi ya buat gue ya. Wah bener lu jangan kemana-mana lu. Sampai ya? Dari video. Sampai jumpa.